Intro Dilantik menjadi perwira remaja adalah awal dari prestasi saudara, awal dari medan pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara dalam menghadapi medan pengabdian yang penuh dinamika dan syarat dengan tantangan-tantangan. Tantangan jauh lebih dinamis, jauh lebih berat, jauh lebih kompleks dari yang sebelumnya. Dunia berubah dengan cepat. Disrupsi teknologi telah berdampak pada semua sektor kehidupan. Penerapan otomatisasi, artificial intelligence, dan big data mengalami percepatan dan semakin dipercepat oleh terjadinya pandemi COVID-19 sekarang ini. Teknologi militer juga berkembang dengan cepat. Teknologi militer terkini menggabungkan instrumen persenjataan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Teknologi otomatisasi dan teknologi sensor yang mengarah pada penginderaan jarak jauh semakin canggih. Komputasi kuantum juga telah mengarah pada sistem senjata yang otonom serta pertahanan cyber. Tantangan kejahatan yang dihadapi oleh perwira kepolisian juga sangat berat. Kejahatan menggunakan teknologi canggih dan kejahatan cyber yang lintas negara juga memerlukan kemampuan antisipasi dan mitigasi yang lebih baik. Oleh karena itu, saudara-saudara wajib untuk terus belajar. Belajar sendiri maupun belajar melalui institusi. Kita tidak bisa lagi berpikir dengan cara biasa-biasa saja. Tidak bisa lagi menggunakan cara bekerja yang monoton. Tidak bisa lagi dengan kemampuan yang standar-standar saja. Para perwira TNI dan Polri masa depan harus memiliki sikap mental dan cara kerja yang tidak biasa-biasa saja. Harus semakin cerdas dan lincah dalam menghadapi perubahan, cepat beradaptasi, dan selalu berpikir inovatif. Dan harus lebih baik dan lebih cepat dibandingkan negara lain. Saya ingatkan, saudara-saudara harus konsisten terhadap ideologi negara, Pancasila, NKRI, Bineka Tunggal Ika, konsisten pada tujuan-tujuan besar bangsa, memiliki jiwa kasatria, dan pantang mundur, selalu optimis pada kejayaan dan kemajuan bangsa. Saya berpesan agar selalu merawat semangat persatuan-kesatuan, semangat persaudaraan, dan gotong royong. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. TNI dan Polri harus selalu bersatu dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan bangsa ke depan. Terima kasih.